sepertinya sekarang kita akan membawa sepeda listrik ini Fulta 301 ke Caringin Tilu sampai dimanakah sepeda motor sepeda listrik ini sanggup di posisi mana nanti kita lihat ini adalah uji coba tidak dibuat tidak diapapin ini penasaran bisa tidak sampai Caringin Tilu bisa tidak kalau tidak bisa ikutin terus perjalanan Fulta 301 ke Caringin Tilu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sedang ke arah Caringin Tilu masih di jalan pada Suka dia mau ngapain dia mau ngapain dia mau ngapain alah lenyalip selamat menikmati hari ini saya mengendarai sepeda kecepatan di 26 km per jam menggunakan gigi 3 kondisi jalanan menanjak kecepatan ini stak di 26 27 25 tracknya datar lagi menanjak lagi kita coba ke daerah Caringin Tilu sampai sejauh mana sepeda ini bisa naik sampai atas tracknya naik turun jadi diturunkan nah jam lagi di depan cukup banyak polisi tidur jadi jadi kita musik hari nah ini kondisi di depan cukup manjak kondisi tidur lagi oke kita coba ya wah di gigi 3 nah kecepatannya 18 19 terus menanjak perlahan perlahan tetapi pasti sangat 24 ini cukup tinggi sekali banyakannya apakah akan bisa monggani sepertinya kita lihat 19 15 15 14 11 dan 9 18 8 7 8 9 11 hebat dibantu pakai kaki dibawah saya ya naik lagi tadi panjangnya secukup berat Hai kondisinya bentar depan kita akan menanjang lagi Hai ya mancet Halo Wow ini menanjakan tinggi cepatkan 24 km per jam 24 23 ngurang lagi 19 18 17 18-18 wah ini banyangannya gitu ya harus kali ini masih maju ya posisi di gigi tiga ini tanpa bantuan kan Oke minusnya ini jalanan asfalnya ruksak jadi ke gejlok-gejlok ya normal kondisinya datar lagi jalanannya kita lihat ya ke selamat menikmati coba lagi naik atas nah ini di depan panjakan cukup kita lihat ya kalau bisa atau tidak posisi di gigi 3 kecepatan 24 22 yang belah sangat berat sekali namun ini motor masih berjalan di 18-15-12 sepertinya sudah tidak kuat kita bantu buat saya pakai kaki posisi di gigi tiga ya Aduh bali nah ini nggak dibantu maju lagi normal cepatan di 21-2 meter per jam kita lihat lumayan ya 20-22 jalanannya banyak yang berlubang nah ini depan kita lihat tuh lancarkan lagi kita coba taklukan dengan 20-2 meter per jam kurang lagi 90-18 ini posisi di gigi tiga ya kita lihat apakah bisa melewati panjakan ini sedikit lagi sedikit lagi kita lihat oh bisa ternyata bisa 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 menaklukkan panjakan kita coba lagi sampai ke paling atas nah ini posisi di gigi tiga sehingga saya pindahkan di depan ada lagi panjang mudah-mudahan bisa ya kita coba tak lakukan lagi kawan-kawan เรา aqui waduh 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 seperti ini sudah tidak kuat karyawan important nah ada k przeb ечно bagi ini dibatuh pakai kaki ya ya satu-satu nah berat kalau ketiga lagi Pak ini masuk lagi ketika di gigi tiga lagi Oh kita mainin udah nggak kuat kayak buat KW airnya Volta 301 menyerah di ketinggian 1009 meter itu tepatnya setelah pulsek cimenyan naik dikit ke atas nah disitu udah udah mulai nggak kuat nanjak ya Nah sobat KW ini didesain untuk sepeda listrik bukan didesain untuk motor listrik dengan ketinggian segitu dengan tanjakan seperti video tadi bisa disimpulkan bahwa ini lumayanlah nanjaknya lumayan tajam banget karena apa kemiringannya tajam banget ini ya kemiringnya tajam banget tadi bisa lihat tahun ukuran sepeda listrik diajak nanjak seperti tadi itu sudah ekstrim banget apalagi kalau sobat KW pedal asisnya ini bisa dipasang nah ini ini mungkin bisa bantu apa namanya ditanjakan sekarang kita gantian aja gue tanya aja kamu tanggung jawab yang aja nggak tanggung jawab gimana sih enak Pak enak enak Pak dibawah tadi sempet pakai tenaga bantuan pedal ya ya tapi masih bisa nanya sih ya masih bisa nanya tadi kecepatan di bawah berapa? 0 ya? sempet 0 sempet 0 sempet 0 sempet 0 kalau di datar normal biasa 26 27 kalau udah nanjak nurun 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 sampai ke 0 tapi tanjakan panjang di bawah ya panjang banget Pak panjang ya panjang panjang tuh untuk ukuran sepeda listrik gimana sih? wah udah ya udah bisa di ketinggian ini udah bagus udah bagus ya ya udah bagus Pak iya nantang Azi soalnya dia penasaran kecaringin dulu yuk bayangin ngelawannya isi dua-dua seribu watt ngap dia isi gua lima seribu watt gesi tiga ribu watt ini 650 watt ya kan mau ditantangin sama Azi ke atas nah ini dia kondisi aman sih ya aman Pak aman ini nggak ada kerusakan apapun nggak ada kendala apapun jadi sobat KW gantian nah tukeran aja terus gini nih nah sobat KW kalau rumahnya memang konturnya nggak terlalu nanjak seperti ini lihat tuh lihat lihat tuh tuh kita tadi masih naik ke atas tadi ya masih bisa ke atas ya lihat tuh itu nanjanya kemiringannya tajam banget ya ekstrim ekstrim ya jika rumahnya memang nggak terlalu ekstrim seperti itu ya kayak apa tanjakan-tanjakan biasa lah dibawah tim masih enteng sih ya masih bisa Pak aman masih enteng bisa deh buat istrinya beli motor list sepeda listrik eh nih 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 tuh tuh ya kan motor aja gereng atau lagi nih nih gereng lagi nih denger nih dari bawah suaranya tuh ya kan suara motor aja seperti itu jadi sudah sangat bagus dia bisa nanjak sampai ke atas tadi di ketinggian 1009 meter jadi sobat KW boleh lah kalau cuma rumahnya lah nanjaknya nggak seberapa mah bisa pakai motor listrik sepeda listrik Volta 301 jadi sampai disini video Oji coba nekat bawa sepeda listrik nanjak ke Caringintilu Caringintilu di ketinggian 1200 meter dari permukaan laut tadi kita sampai di ketinggian 1009 meter jadi masih ada 200 meter lagi nanjak lagi ke atas tapi kita sudahi di ketinggian 1009 meter terima kasih ini dia video Oji coba nanjak Volta 301 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati